Oke mas bro semua, akhirnya kita bisa berjumpa kembali setelah kemarin hampir 2 bulan saya tidak upload video karena kesibukan yang sangat padat sehingga tidak ada waktu untuk bikin video. Nah kali ini kontennya kita akan mengganti seal water pump untuk motor Jupiter MX atau Vixen atau L15. Menggunakan seal water pump dari kepunyaan Suzuki GSX. Kenapa saya pilih seal radiator punya GSX? Nah seperti ini. Nah karena ini harganya murah. Ini harganya Rp65.000 ya waktu saya beli ini. Dengan kualitas original pabrikan. Tapi harganya lebih murah. Kalau untuk punya Yamaha itu kan yang original Vixen. Harganya Rp140.000 untuk sealnya. Jadi ini Rp65.000. Kurang dari setengah harga. Bisa juga untuk seal water pump dari Yamaha Vixen itu bisa pakai milik Aerox 125.000. Itu harganya Rp70.000. Tapi itu kurang bagus ya. Tidak sebagus yang harga Rp140.000. Tapi kalau pakai Suzuki walaupun murah kualitasnya bagus. Oke biasanya untuk mengganti seal water pump itu ada tiga pad ya. Yang pertama itu sealnya. Kedua ada implyer atau kipas water pump. Seperti ini. Kemudian bearing. Sebenarnya kalau bearingnya masih bagus tidak diganti juga tidak apa-apa. Tapi sekalian saja diganti supaya untuk jangka panjangnya lebih awet dan tahan lama. Jadi untuk mengganti seal radiator atau seal water pump ini. Jangan nunggu bocor. Karena kalau nunggu bocor air radiator bercampur dengan oli nanti menjadi kotoran yang sangat susah untuk dibersihkan. Seperti ini contohnya. Jadi sudah agak timbul karat ya. Nah ini. Kalau ini sudah parah. Ini sudah kena banget. Oke sebelum bekerja. Kita tetapin dulu pakai kardus atau kain. Supaya padnya tidak baret, tidak lecet. Oke ini biasanya itu bau delapan ini cukup keras. Sangat keras. Jangan lupa di serangan dia 11an jika. kemudian untuk melepas cover yang ini ini kan ada coakan ya ini kita geser karena coakan yang satu itu lebih lebar kalau ini langsung ditarik tidak bisa untuk membukanya kita pakai tang kita seperti ini searah dengan coakan kalau sudah kita angkat nah selanjutnya kita buka yang bagian samping nah kalau ini dia tinggal dibalikan saja ya cover yang ini lepas selamat menikmati nah ini ya untuk kipasnya ini melepasnya kita cukup tarik saja oke selanjutnya untuk lepas seal dan bearingnya kalau tidak mau diketok-ketok pakai tracker atau diketok juga bisa dari sini ya tapi kalau saya pakai tracker saja selamat menikmati nah enak kan kemudian untuk melepas bagian seal water pumpnya tiap orang punya cara sendiri-sendiri ya tapi biasanya kalau langsung diketok dari sini itu susah karena mumbul-mumbul karetnya ini jadi kalau saya pakai tracker nah saya kasih tatakan ring ring seperti ini ring apa saja lah terima kasih telah menikmati terima kasih telah menikmati ya sudah mulai terangkat biasanya pada beberapa motor kalau diketok itu sangat keras karena ini karet beda dengan lahir ya kalau bearing itu diketok pasti lama-lama turun terlepas karena dia besi kalau karet dia kan karena sewat karet yang bisa memantulkan benda ya kalau diketok jadi dia mumbul-mumbul nah ini sealnya kita ganti kita bandingkan dengan punya fixen ya sama saja hanya beda model saja kalau fixen ada logamnya tapi tidak apa-apa kualitas sama saja oke yang ini kita taruh di luar kita bersihkan dulu sebelum memasang jangan langsung dipasang saja kalau kotor bersihkan dulu setiap kali memasang spare part motor ya selamat menikmati kalau bearing water pump yang bahwa itu memang terbuka kanan-kirinya karena nanti disini terkena uap poli untuk pelumasan ya selamat menikmati 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 nah bearingnya belum masuk untuk bearing bisa diketok atau pakai tracker juga lebih bagus soalnya kalau diketok kalau tatakannya tidak rata rumahnya bisa pecah nah tak, kapten kemudian kita pasang implyer atau kipasnya kalau yang lama sudah ada pekas gesekan-gesekan seperti ini kalau yang baru masih mulus kasih oli dikit saja kalau sudah kita rakit seperti awal selamat menikmati selamat menikmati oke bro seperti itu tips dari saya pergantian pergantian seal water pump yamma fixen jupiter mx l15 menggunakan seal water pump milik suzuki gas atau sedra injeksi itu pnp ukurannya sama harganya 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 lebih murah jauh lebih murah tapi kualitasnya sama-sama pabrikan oke jangan lupa subscribe ikuti terus channel saya nantikan tips-tips selanjutnya ya oke bro kita ketemu lagi di video selanjutnya di video selanjutnya selamat menikmati